Kronologi Afifah Riyad dianiaya mantan pacar suami, diduga ada perselingkuhan. Konten kreator Afifah Riyad mengaku telah dianiaya mantan pacar dari sang suami, Derry Fran Sakti. Hal itu diungkap Afifah Riyad melalui Instagram sambil membagikan potret luka akibat penganiayaan yang dialaminya pada Senin 23 Oktober 2023. Semua berawal dari konten mantan pacar Derry Fran Sakti yang terus membahas masa lalu. Sosok mantan pacar yang diduga adalah Regi Nazla itu juga mengaku pernah jalan bareng Derry Fran Sakti ketika Afifah Riyad dan sang suami sudah menikah. Lantas benarkah Derry Fran Sakti selingkuh saat sudah menikah dengan Afifah Riyad? Daripada penasaran, simak kronologi Afifah Riyad dianiaya mantan pacar suami berikut ini. 1. Saling sindir konten Awalnya mantan pacar Derry Fran Sakti terus membuat konten tentang masa lalu mereka. Afifah Riyad yang gerah dengan konten tersebut membalas dengan sindiran yang tak kalah nyelekit. 2. Derry Fran Sakti diduga selingkuh Pada tanggal 31 Mei tahun 2023, Afifah Riyad dan mantan pacar Derry Fran Sakti mulai menjalin komunikasi. Mantan pacar Derry Fran Sakti rupanya mengaku pernah jalan bareng dengan suami Afifah Riyad setelah pernikahan mereka disahkan penghulu. Derry Fran Sakti tegas membantah tuduhan sang mantan tersebut. Namun tak berhenti sampai di situ, mantan Derry Fran Sakti justru menyebutkan penginapan tempat ia check-in bersama suami Afifah Riyad sebelum pernikahan mereka digelar. 3. Mantan Derry Fran Sakti ngaku bohong Pada tanggal 20 Juli tahun 2023, mantan pacar Derry Fran Sakti mendadak ingin bertemu dengan Afifah Riyad untuk menyelesaikan permasalah secara baik-baik. Mantan Derry Fran Sakti pun mengaku berbohong soal penginapan serta jadi orang ketiga dalam rumah tangga Afifah Riyad. 4. Afifah Riyad, Derry Fran Sakti dan mantan ketemuan Afifah Riyad dan Derry Fran Sakti kemudian bertemu dengan wanita diduga Regi Naslah yang mengajak seorang teman perempuannya di sebuah restoran. Beda dari omongan saat mengajak bertemu, mantan Derry Fran Sakti kembali menunjukkan gestur menantang. Setelah berbicara panjang lebar, mantan Derry Fran Sakti mendadak menyerang Afifah Riyad dengan menjenggut, menarik rambut, serta mencakar wajah dan leher sebelah kiri. Yang lebih parah lagi, mantan Derry Fran Sakti menendang bekas luka operasi Caesar Afifah Riyad tanpa ampun. 5. Afifah Riyad Lapor Polisi Setelah berhasil lepas dari cengkeraman mantan Derry Fran Sakti atas usaha pegawai restoran melerai mereka, Afifah Riyad dan sang suami segera melapor ke kepolisian setempat. Afifah Riyad juga menjalani visum sebagai bukti penganiayaan yang diterimanya dari mantan pacar sang suami. Derry Fran Sakti dan staff resto menjadi saksi dalam laporan Afifah Riyad tersebut. Hingga Oktober tahun 2023, Afifah Riyad masih berharap laporannya kepada mantan pacar Derry Fran Sakti segera selesai dengan hasil terbaik. Itu dia kronologi Afifah Riyad dianiaya mantan pacar suami. Hingga artikel ini terbit, Regi Nazlah yang diduga pelaku penganiayaan Afifah Riyad belum memberikan tanggapan. Terima kasih telah menonton!